Nah inilah yang saya maksud ya, yang saya maksud bahwa ketika seseorang itu sudah populer, kemudian fansnya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, sudah meng-cover banyak lagu orang, maka ketika dia membuat lagu sendiri itu, akan mudah promosinya, akan mudah diterima oleh orang banyak, karena memang secara teknis dan kualitas itu sudah diakui. Tapi memang ketika kita menciptakan lagu sendiri, atau menciptakan solo sendiri itu, pasti kita nanti akan terinspirasi dengan lagu atau karya orang lain, gak apa-apa ya, karena itu memang seperti itu, hampir seluruh musisi dunia juga seperti itu. Pada awalnya mereka ngefans pada tokoh atau idola mereka, nah pada akhirnya, maka nanti akan terbentuk karakter mereka sendiri. Seperti mas Alipata ini, saya sangat mendukung sekali, sudah mulai untuk membuat lagu-lagu sendiri, karena dengan membuat lagu sendiri, maka nanti pendapatannya juga akan full, kemudian kreatifitasnya akan semakin terasa. Saya tadi sudah sempat nonton, dan memang bagus sekali. Teknik main gitarnya dan soundnya sangat mewah sekali, sangat megah. Tadi saya sudah sempat nonton, dan memang bagus sekali. Sekarang kita nonton lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.